Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waistaadan Rabbukum la'ing sakartum la'ajidanakum wa'la'ing kafartum ina azaabila sadid Al-Ayah Al-Ma'bad Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan segala bentuk pujian ini hanya kepada Allah SWT Yang telah memberikan beberapa nikmat Baik nikmat jasmani bentuk kesehatan Ataupun nikmat rohani bentuk keimanan Maka sudah sejuknanya Kita harus bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam Semoga teriring dan tercurah kepada baginda Rasulullah SAW Beserta sahabat dan keluarganya Serta para tabi'id dan tabi'udnya Dan semoga kita yang hidup di akhir zaman ini Selalu mendapatkan bimbingan dan sefaat Dari Rasulullah SAW Bapak Ibu yang kami hormati Ijinkanlah Saya berdiri di sini atas nama Panitia Sedekah Laut Atau Nadar Sumber Mas Tahun 2020 Dimana Pertama yang ingin saya sampaikan Permohonan maaf Yang sangat besar Atau permohonan maaf yang sedalam-dalamnya Kepada Wabil khusus Panggung gembira Nirwana Mandala Kami atas nama Panitia Apabila Kedatangan Grup ini Dan kami sebagai Panitia Untuk menyambutnya kurang memuaskan Baik dari penerimaan dan hidangan yang kami sediakan Tidak memenuhi selera Dengan ini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena terbatasan waktu Juga Kami atas nama Panitia Mengucapkan banyak terima kasih Yang tak terhingga Kepada Seluruh komponen Masyarakat desa ilir Wabil khusus Para Tekong Juragan Juga nelayan kecil Yang begitu besar Antusiasnya diberikan kepada kami Dan kepercayaan kepada kami Atas nama Panitia Sehingga Dengan dukungan Dari semua pihak Di sekitar desa ilir inilah Sesuatu yang kami inginkan Yakni sedekah laut Dengan adanya panggung gembira Nirwana Mandala Semoga dengan izin Allah Sukses tanpa ekses Dan tidak kalah pentingnya Saya berdiri disini Mewakili Panitia Agar Di dalam pesta-pesta Yang akan datang Tidak mengundang Kecurigaan Maka Dengan sengaja Kami buatkan rincihan Dari Pengeluaran Dan pemasukan Akan tetapi Yang ingin saya sampaikan Hanya kesimpulannya saja Bagi Panitia Yang ingin membaca Bendelan tersebut Maka sudah kami sediakan 20 bendel Sudah dipotokopi Kenapa? Untuk memberikan Transparasi Kepada Wabil khusus Kepada masyarakat Dan kepercayaan Kepada Panitia Nadran Maka dengan izin ini Ijinkanlah saya Akan menyampaikan Tentang pemasukan Dan pengeluaran dana Yang kami galang Untuk diadakannya Sedekah laut Nadran Sumbermas Pertama Kesimpulan Yang ingin kami sampaikan Pemasukan Satu Dari nelayan Cumi Dan bos kapal Yang kami terima Sebesar 260.900.000 rupiah Kedua Pemasukan Dari nelayan Kecil Yang ada di Sumbermas Yakni Nelayan kecil Dan nelayan Kerang Sebesar 34 juta Jadi Pemasukan Dari Nelayan Cumi Atau tekong Dan bos kapal Dan Pemasukan Dari nelayan Sumbermas Juga nelayan Kerang Jumlah total Yang kami terima Pemasukan Sebesar 294.900.000 rupiah Ada pun Ada pun dikeluarkan Ada pun dikeluarkan Atau pengeluaran Dari dana tersebut Pertama Global Pengeluaran Nelayan Cumi Dan bos kapal Sebesar 190.918.500.000 rupiah Dan pengeluaran Dari nelayan Perahu Kecil Dan nelayan Kerang Sebesar 32.258.000 rupiah Jadi pengeluaran Secara totalitas Berjumlah 223.176.500 rupiah Sisa dana Sedekah laut Akan kami simpulkan Pertama Pemasukan Dengan total 294.900.000 rupiah Sedangkan Dana pengeluaran Secara total 223.176.500 rupiah Jadi Kesimpulannya Dana yang tersisa Sekali lagi Saya tegaskan Dalam hal ini Dana yang tersisa Sebesar 71.723.500 rupiah Saya ulangi Dana yang tersisa Sampai malam hari ini Masih tersisa Sebesar 71.723.500 rupiah Saya Sekaligus Diamanati Untuk menyampaikan Bahwa Dana sisa tersebut Yang sebesar 71.723.500 rupiah Akan ditaruh Di bank Atas nama Wajadong Kenapa? Karena dana tersebut Akan digunakan Di nadran-nadran Tahun-tahun depan Yang akan datang Bila diperlukan Dan sebagai pertanggungjawabannya Wajadong Menitipkan Kepada saya Agar untuk disampaikan Kepada masyarakat Wabil khusus Kepada tekong Melayan Dan lain sebagainya Bahwa dana tersebut Dipertanggungjawabkan Akan disimpan Di bank Atas nama Wajadong Bapak ibu yang saya Hormati Itu kesimpulan Dari beberapa rincian Yang kami buat Maka apabila Salah satu panitia Ingin membuka Mengetahui Dan membaca Rincian tersebut Sudah kami sediakan Ada 20 bendel Yang sudah kami Fotokopi Mudah-mudahan Apa yang dapat Saya sampaikan ini Bermanfaat Dan dapat diterima Baik dari panitia Kemudian dari Tekong Dan para juragan Serta nelayan kecil Dan mudah-mudahan Sesuai dengan Mukaddimah saya tadi Dengan diadakannya Sedekah laut Disana sudah terbentuk Rasa syukur Kepada Allah Saat temannya Sopok manusia Ingin menesukuri Nikmat yang gusti Allah Maka bakal ditambah nikmat Sedekah laut Itu bukti syukur Kita kepada Allah Akan tetapi Sopok manusia Sing mengingkari Nikmat syukur Kepada Allah Dan tidak pernah Bersyukur Kepada Allah Maka tunggu Kata Allah Ajabku yang sangat pedih Mudah-mudahan Seiring dengan Hembusan nafas doa Karena doa adalah Senjata Setiap langkah Dalam kehidupan Dengan adanya Sedekah laut ini Allah memudahkan Rizki Para nelayan kita Allah memudahkan Segala rintangan Yang ada Wabil khusus Di desa Parean Dan dimudahkan Dalam segala urusannya Itu harapan kami Jadi mudah-mudahan Dengan sedekah laut Yang transparansi ini Bisa mendorong Keyakinan kita Sehingga Makna dan Manfaat Sedekah laut Bisa memberikan Dorongan doa Bisa memberikan Hembusan doa Barang siapa yang bertakwa Takwa dalam syukur Dalam hari ini Maka Allah akan Berikan Dimudahkan Diberikan Kemudahan Diberikan Kemudahan Dan memberikan Jalan keluar Bapak ibu yang Saya hormati Itulah Yang dapat kami Sampaikan Mohon maaf Atas segala Perhatiannya Wallahu muwafiq Ila akwam At-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.